Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini terlebih dahulu. Di mana pemirsa yang dikarga asam kabungan masih ditutup di surah hijau. Penguatannya cukup signifikan di 1,52%. Dan kabar baiknya adalah level penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini merupakan level intraday tertingginya di 7.642,133. Level terendah di 7.547,111. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Di mana posisi MNC36 mengalami penguatan di 1,67%. Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,31%. Sementara LQ45 menguat di 1,54%. Kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral. Energi melaju kencang di 2,50%. Barang baku juga menguat di 2,19%. Sementara posisi sektor konsumen nomprimer menguat tipis di 0,08%. Dan kesehatan tertekan tipis atau melemah tipis di 0,02%. Ke grafis selanjutnya, saham-saham hari ini yang menjadi penopang. Indek harga saham kabungan tampaknya didominasi oleh saham-saham berbankan BICAP dan juga ada saham grup BAKRI ini. BBRI menguat ke 5,075. Bumi menguat ke 143. BBCA di 10,550. Dan BMRI ditutup di zona hijau di 7,050. Dan sebagian besar sahamnya tadi pun juga sempat kita ulas pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Saham-saham yang hari ini mengalami peleman yang cukup dalam. Ada ABMM tertekan ke 4,190. Raja turun di 1,240. PNLF koreksi di level 422. Sementara SCMA tertekan di 120 rupiah per sahamnya. Itu dia update-an posisi penutupan perdagangan di sesi kedua. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.